Ini aja ya Sih Gup Eeeh Ripa Yeeey Gereka apa ee? Yeee Kaki ku kelima Dia yang ribut pengen naik Rahel Penye kini tengah ramai disindir netizen di sosial media pribadinya Banyak warganet minta tips karantina selama 3 hari berbeda dengan orang-orang yang 5-8 hari Setelah dari luar negeri Kali ini pemberitaan Rahel Penye kabur dari Wisma Atlet pun santer terdengar Salah satu pegawai dari Wisma Atlet menjelaskan Kalau Rahel Penye salim dan satu manajernya dalam satu kamar hanya 3 hari Kemudian memutuskan ke hotel Namun ternyata mereka kebalik untuk ulang tahun Rahel Penye Pemberitaan ini pun santer terdengar Banyak yang membenarkan kalau Rahel Penye Banyak yang menyebutkan kalau Rahel Penye memang kabur dari karantina dari Wisma Atlet Komentar-komentar tak menyenangkan pun datang dari netizen kepada Rahel Penye Banyak netizen yang kesal di tengah banyak orang yang menuruti aturan Namun Rahel Penye sebagai influencer atau selebram yang cukup punya nama dan juga punya banyak followers Tidak memberikan contoh yang benar Tidak memberikan contoh yang benar Gak ada minum lagi Beli minum Beli minum saya Kan aku cobain ya Heboh pemberitaan Rahel Penya dan Salim Noderer kabur dari Wisma Atlet Biasanya Rahel Penya selalu memberikan klarifikasi apapun terkait permasalahannya Namun untuk permasalahan yang memberitakan dirinya kabur dari karantina Nampak belum diklarifikasi dan seakan menghilang di sosial media Hanya postingan pekerjaan Rahel Penya tak bicara apapun ke media Tak membenarkan atau tak menampik pernyataan-pernyataan dari media Satgas pun menyelidiki kalau Rahel Penya terbukti kabur dari karantina Rahel Penya disebutkan akan menerima sanksi Meskipun para netizen penasaran bisakah Rahel Penya terkena sanksi Terima kasih telah menonton! Seolah penasaran bisakah Rahel Penya terkena Terima kasih telah menonton! Dan berikutnya Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax